Eh, ada Kiki Saputri, Kiki. Halo, Theo. Mana nih Kikinya? Dor, waduh lagi make up ya. Kita mau gangguin Kiki boleh nggak sih? Boleh dong. Kiki gimana kabernya? Baik. Keliatannya makin seger. Eh, berisik dia nih, eh, berisik dia. Pengantin baru ya gimana makin seger, keliatannya seger-buger prima gitu. Asik ya, Nika ya? Karena kan semua udah keluar ya, jadinya seger gitu kan. Beban masalah, semua. Nggak ada yang terpendam lagi gitu loh. Asik nikah kira-kira ini? Ya, untuk sebulan pertama asik ya. Eh, udah mau dua bulan ya? Sudah mau dua bulan ya, ampun. Masih pengantin baru nggak sih? Masih lah, dua bulan ini masih anget-angetnya ya? Anget-anget kukuh. Iya, bener. Kiki sekarang kan jadwalnya paret banget ya. Jadi andalan mulai dari artis, pejabat. Pokoknya siapapun lah siapa yang nggak kenal Kiki. Sampai di titik ini gimana sih perasaannya capek nggak sih? Perasaannya pasti seneng, bersyukur. Maksudnya nggak pernah jadi cita-cita yang dulu aku pengenin banget. Cuman ternyata Tuhan punya rencana lain buat ngebawa aku kesini gitu. Terus kalau dibilang capek, ya namanya orang kerja pasti capek. Tapi lebih capek kerja daripada capek nyari kerja ya kan? Jadi mendingan capek kerja. Tapi pernah nyesel nggak ngejalanin ini kayak, aduh penat banget gue kayaknya nggak pantas lagi di artis ini udah capek deh gitu. Itu awal-awal banget dulu waktu pertama kali viral gitu kan, roasting-roasting. Terus tiba-tiba orang mulai kenal aku dan mulai mencari tahu siapa aku. Dan mulai mencoba untuk Kiki gini aja, Kiki gini aja ngatur-ngatur kehidupan aku tuh kayak, Kok gini sih orang-orang kan siapa mereka nggak kenal gitu. Tapi ya sekarang sih udah tahu, udah cukup terbiasa dan udah paham bahwa ini adalah salah satu bagian dari resiko aku menjadi public figure. Oke, udah ngerti gimana cara nanggulanginnya ya. Tidak transfer-transfer aja. Aduh, itu dia yang pernah viral, di transfer-transfer. Boleh dong kita di transfer juga. Hujat dulu dong. Kiki kan terkenal sebagai komika tepi jurang ya. Nah, so far udah dilewatin abang bakso bawa walkie-talkie berapa kali nih? Sejauh ini sih nggak ada yang, seperti orang bilang ya maksudnya nanti akan ditangkep apa gimana. Nggak, karena mungkin yang aku sampaikan juga itu mewakili suara banyak orang. Jadi rasanya kalau misalnya ada sampai tindakan yang misalnya menjadi ancaman atau belah-belah, artinya masa wakil rakyat kita atau pejabat kita anti-kritik. Kan mereka semua kan wakil rakyat yang siap mendengarkan suara rakyat. Asik. Tapi serius nih, pernah nggak sih ada panggilan atau teror gitu dari yang di roasting atau dari siapapun gitu? Nggak lah, bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat justru malah seneng kalau habis di roasting. Karena kan kalau pumas di roasting, darah naik. Tapi setelah saya di roasting, elektabilitas naik. Aduh, berarti aman ya, so far aman. Aman, malah request-an makin banyak nih setiap hari. Cuman aku yang kayak, terlalu ya pak, saya nggak ada waktu. Tarik ulur ya? Tapi udah berumah tangga, katanya mengurang-urangin nih bisa dapet pijurannya. Kenapa? Nggak juga sih, karena memang lagi fokus sama pernikahan, sama rumah tangga. Jadi lagi mengurangi jobnya. Karena lagi menikmati masa-masa sama suami lah. Tapi nggak ada tuntutan dari suami kayak, udah nggak usah gitu lagi, serem gitu. Nggak ada kan? Nggak sih. Paling orang tua biasanya yang lebih khawatir. Kayak kemarin aja kayak, aduh, ada apa lagi dengan dokter-dokter gitu. Tapi mertua gimana? Aman? Karena mertua backgroundnya sama-sama orang hukum, dua-duanya. Jadi ya mereka support, bahkan aku banyak dapet ilmu dari beliau-beliau gitu. Tentang apa yang terjadi. Karena kan beliau terjun langsung di sistem hukum Indonesia gitu. Jadi banyak info, sharing, ngobrol-ngobrol sama mertua sering banget. Jadi kayak gini, ini tuh sebenarnya gini Loki. Ini tuh kasusnya ini tuh aslinya ini Loki. Waduh, diskusi keluarganya berat ya. Sambil makan malam ngomonginnya hukum. Nah, kelihatannya kan suami support banget sama karir Kiki saat ini. Seprekwensi banget lah ya. Bersyukur berarti jadi sama yang ini? Ya, Alhamdulillah. Kan dia dibilangkan jodoh itu kan pasti bertamu kan. Jadi ya mungkin jodohnya dia juga berkaitan orang hukum. Kiki mungkin pekerjanya juga masih berkaitan-kaitan sama politik. Nggak jodoh-jodoh hukum juga. Jadi, ya Alhamdulillah nyambung semuanya cocok gitu. Tapi udah mau dua bulan nih, ada unek-unek nggak sih yang nggak disukain dari suami yang kayak bikin kaget perasaan kemarin dia nggak begini deh gitu. Apa ya? Ya paling kalau pencocokan karakter sih. Kayak, oh dia nyata tuh aslinya kayak gini ya orangnya gitu. Tapi kan semuanya bisa dikomunikasi dengan baik dan jadinya nggak ada masalah. Paling apa ya dia ya, yang aku seber tuh ya. Suka nunda-nunda kayaknya gitu. Kalau aku anaknya, Sekarang ya, sekarang gitu. Berarti belum pernah berantem-berantem yang gimana-gimana gitu ya? Ya masih berantem-berantem lucu. Aku nggak suka, kamu gitu. Aku nggak suka. Ya udah, langsung gitu. Tapi siapa sih yang lebih kelingi? Kiki ya pasti apa? Suaminya jalan-jalan. Kelingi tuh lenje ya, manja-manja gitu ya. Ya sama-sama sih kadang-kadang kalau aku lagi muncul nafsunya aku. Muncul kangen ya, muncul kangen ya maksudnya. Nah udah sampai di tahap sekarang ini nih. Udah nggak ada yang nggak kenal Kiki Saputri. Apalagi sih yang masih dikejar. Emang bakal selamanya di dunia entertain? Aku nggak ngejar apapun. Aku menikmati setiap pekerjaanku. Karena aku orangnya seneng kerja. Ya emang ternyata tuh kayak pada saat libulan aja yang dicari tuh kerjaan. Sampai aku nanya ke manajerku, ini nggak ada kerjaan buat gue nih. Sementara menurut manajerku, perasaan lu kerjaan tetap ada dan reguler gitu. Kayak rasa kurang terus. Tapi nanti kalau udah kebanyakan capek ngeluh. Itulah manusia ya. Ya tipikal banget ya. Berarti nggak pernah ada kepikiran banget kayak quit dari dunia entertain tuh belum ada? Nggak, belum. Nah paling kalau misalnya nanti mungkin ya ini mungkin masih kalau nanti hamil atau punya anak. Nah mungkin itu pasti ada masa-masanya aku rehat sejenak, nggak yang full kayak sekarang gitu. Udah di program kah hamilnya? Udah di kayak target mau hamil kapan? Atau masih di nanti dulu deh masih banyak job gitu? Aku sih sama suami terserah sama yang maha kuasa aja. Kalaupun dikasih sekarang, ayo kalau misalnya belum juga. Nggak apa-apa kita santuy. Emang pengen anak berapa Ki? Katanya dengan-dengar mau 13 ya anaknya? Dua aja cukup gitu di program pemerintah. Waduh. Bener-bener ini ya. By the way, Kiki kan perwakilan publik banget ya. Terakhir mengkritisi yang kemarin tirau tahu tentang alur kesehatan di Indonesia. Ada lagi nggak sih yang pengen Kiki sampein buat pemerintah mewakili rakyat Indonesia? Boleh dong sampein langsung di sini sekalian? Kesannya kalau misalnya ada lagi nggak. Kesannya memang tendensinya mendiniatin ya. Tapi kan semua yang terjadi sama aku tuh, segala viral yang terjadi tuh nggak pernah aku create. Nggak pernah, oh bulan depan kita bikin apa? Itu nggak pernah sama sekali. Jadi mengalir gitu aja. Kayak termasuk kejadian yang kemarin soal kesehatan kan. Karena Pak Jokowi nge-tweet. Aku lihat banyak ribuan orang pada curhat ya. Karena aku juga rakyat. Aku boleh curhat juga dong. Tapi mungkin bedanya followersku lebih banyak. Mungkin bedanya aku lebih disorot. Jadi aku yang viral gitu. Padahal yang curhat bukan cuma aku gitu. Jadi tapi mudah-mudahan ini jadi salah satu apa ya. Jalan lah bahwa ya mungkin emang ini waktunya. Mungkin emang aku orangnya yang harus menjadi jalur untuk menyampaikan aspirasi masyarakat gitu. Speak up di behalfnya rakyat lah gitu ya. Iya. Lu udah jadi wakil rakyat banget gue. Nah itu dia pertanyaan berikutnya. Ternyata tarik nggak sih masuk dunia politik? Nyalep gitu kan. Wakil rakyat banget nih. Kalau emang ternyata dibutuhkan untuk menjadi salah satu jembatan untuk menyampaikan kebaikan. Menjadi jembatan untuk melakukan perubahan sih. Ya aku dengan senang hati. Tapi untuk sekarang kayaknya aku merasa belum punya kapabilitas ataupun kompetensi yang cukup gitu. Berarti nggak menutup kemungkinan nanti Kiki bisa jadi anggota DPR juga ya. Ya kalau ada yang support, kalau ada yang percaya. Ayo pasti banyak. Yang nyoblos mah nggak perlu kampanye kayaknya udah banyak nyoblos Kiki semua deh. Udah deh satu suamiku. Waduh. Apa nih? Terakhir nih terakhir. Dari Kiki sendiri goals apa sih yang mau dicapai di tahun ini? Yang terdekat deh. Aku tahun ininya 2023 tuh ya. Niat aku adalah world tour keling dunia. Karena kemarin kan sempat pandemi. Nggak bisa kemana-mana ya kan. Kalau dulu lagi sebelum pandemi kan belum punya duit. Jadi nggak bisa kemana-mana juga. Nah sekarang mudah-mudahan setelah pandemi selesai. Aku sama suami tercinta bisa banyak waktu keling dunia. Untuk melihat dunia dari lebih dekat. Bersama orang terkasih ya. Betul. Udah pandemi udah punya banyak duit juga sekarang. Langsung gas aja. Nih suami ya. Aku duit suami. Terakhir nih terakhir banget nih. Lu bohong terkini terakhir. Ini kan ya. Mau ketemu Kiki Sabutri ya kita tandung. Tips nih tadi kan Kiki konsisten banget. Tips buat orang-orang yang males-malesan tapi pengen punya duit banyak. Kiki apa yang mau disampaikan? Lah. Yaudah jangan pengen menjadi duit. Lu udah males kalau jadi duit banyak. Nggak usah ada tipsnya. Kalau pengen punya duit banyak ya rajin. Nggak ada. Aku malas tapi gue punya duit. Nggak usah udah jangan mimpi dah. Tapi kan kamu sekarang kayak anak-anaknya. Udah lah ntar gue paling jadi selebgram kayak gitu. Emang bisa se-instant itu? Jadi selebgram juga tidak semenyenangkan itu lah loh. Bikin video endorse bisa di tag 20 kali. Kalian tuh kadang-kadang suka melihat apa-apa yang udah jadi gitu. Melihat hasilnya. Tidak melihat prosesnya. Pun mungkin melihat aku sekarang tuh melihatnya kayak Kiki mah enak sekarang. Tapi nggak melihat aku jaman benar-benar jadi komika. Dari kafe ke kafe tiap malam. Dari panggung ke panggung. Cuma buat ngejar duit 250 ribu. Bikin materi hampir begadang. Ngafalin materi deg-degannya. Itu yang harusnya kalian lihat. Jadi nggak pernah ada tuh rasa-rasanya orang males yang banyak duit. Kecuali kalau bapaknya pejabat pajak. Iya. Takut. Jadi gitu. Kalau kalian bukan anak siapa-siapa ya. Tolong ya. Udah jangan males. Ini saya bangun nih. Jam 5 pagi buat ke Metro TV. Aduh. Oke. Thank you Kiki. Insidenya seru banget. Kalau kamu tolong Kiki kita tunggu. Kiki nyalok ya. Entah tahun berapa. Diusung sama Metro nggak nih? Aduh. Bisa. Dibicarakan. Thank you ya Kiki. Susah selalu. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih.